Pemirsa dari Kabupaten Oku Timur dilaporkan proses pelaksanaan pelipatan surah suara pilkada serentak telah dilakukan oleh KPU Ogan Kombring Ulu Timur. Selanjutnya KPU akan melakukan pengepakan surah suara untuk kemudian didistribusikan ke TPS. Tahapan pelipatan surah suara telah dilakukan KPU Oku Timur dengan jumlah surah suara 513.320 surah suara. Untuk gubernur dan wakil gubernur, serta 513.320 surah suara untuk bupati dan wakil bupati. Pelipatan surah suara sendiri dilakukan oleh 150 pekerja yang dibagi menjadi 10 kelompok yang dilaksanakan dari tanggal 2 hingga tanggal 5 November 2024. Kordif SDM Parmas dan Humas KPU Oku Timur menyampaikan tahapan pelipatan surah suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan tahap pengepakan. Untuk kemudian didistribusikan dari gudang logistik KPU Oku Timur ke gudang logistik PPK di kecamatan. Kalau perusahaan pelipatan surah suara di gudang, kami sekarang ini melaksanakan setting dengan packing surah suara. Yang kemarin pada tanggal 2 hingga tanggal 5, kami telah melaksanakan pelipatan surah suara gubernur dan untuk bupati yang berjumlah 513.320 untuk gubernur dan untuk pilihan bupati pun juga sama 513.320 lempar yang sudah kami lipat di gudang sekarang posisinya. Untuk pelipatan sendiri menggunakan berapa pekerja kemarin? Kemarin itu kita melaksanakan petugas pelipatan itu berjumlah 150 orang dengan 15 kelompok. Jadi satu kelompok itu 10 orang. Selama proses pelipatan surah suara di gudang logistik KPU Oku Timur dilaksanakan dengan pengawasan ketat dari bawah selu Oku Timur dan aparat penegak hukum.